hai 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 seperti itu saat ini sobat sedang menyaksikan video dari Max my channel pada kesempatan kali ini saya berbagi tips tentang bagaimana cara cek nilai tukar rupiah terhadap yen ataupun sebaliknya disini dan caranya seperti apa disini saya membagi dua trik dan yang pertama kita akan langsung aja mulai disini pertama kita putus koneksi internet terlebih dahulu kita sambungkan laptop ataupun komputer kita ke internet dulu jika sudah tersambung kita langsung saja buka browsernya disitu jika browser sudah terbuka disitu langsung saja ketik kurs yen seperti ini tulisannya di Google pencarian jika sudah kita cari nah di hasil pencarian Google ini di atas sini ada fitur untuk mengecek mata uang disini nah disini pastikan kolomnya di atas sudah jen dan dibawahnya jika belum rupiah kita ganti dulu ke mata uang kita yaitu mata uang rupiah kita cari disini kita cari rupiah Indonesia di sini pastikan sudah seperti ini kolomnya bebas mau yang atas Indonesia ataupun yang bawah yen disini bebas nah juga sudah seperti ini kita cek ataupun kita masukkan nominal yang ingin kita cek misalkan disini 1 yen sudah terlihat 1 yen ini sama dengan 133,93 rupiah disini nah disini kita dapat memasukkan misalkan saya ingin mengecek 10 yen jadi kita tinggal masukkan angka 10 ini nah secara otomatis dia akan terlihat hasil dari luar disini bisa dilihat 10 yen adalah 1339,35 rupiah disini oh disini bisa juga sebaliknya misalkan disini saya ingin mengecek 200.000 rupiah sama dengan berapa yang disini dapat kita lihat tinggal dimasukkan 200.000 rupiah nah di atasnya langsung muncul hasil 200.000 rupiah berapa yang disitu akan langsung muncul gitu berapa hasilnya ini sih seperti itu untuk cara yang pertama dan untuk cara yang kedua disini khusus buat anda pengguna video 10 disini kita dapat memanfaatkan kalkulator kalkulator bawaan dari Windows 10 nya jadi cara kedua ini hanya bisa dilakukan untuk sobat yang menggunakan Windows 10 dan cara seperti apa untuk cara kedua kita klik start lebih dahulu setelah itu kita buka kalkulator buka kalkulator di Windows 10 kita disini dia ada kalkulator langsung saja kita buka disini oh ya untuk cara kedua ini kita juga membutuhkan koneksi internet jadi pastikan dulu Windows 10 sobat terhubung internet dan jika sudah terbuka kalkulatornya selanjutnya kita klik yang menu opsi di atas ini dia ada 3 garis di bawah untuk kiri atas kita klik kemudian kita klik yang kemudian di kolom konverter di sini kita klik yang karen sini kita klik kita klik karen sih nah jika sudah selanjutnya di sini kita dapat menentukan ataupun memilih mata uangnya di sini di atas di sini masih dollar jadi kita rubah ke yen dulu ataupun rupiah dulu disini bisa untuk contoh disini mata uang pertamanya adalah rupiah rupiah kita cari dulu kalau di sini berdasarkan nama negara ini berarti Indonesia rupiah kalau kita cari Indonesia nah jadi aktifkan kemudian yang bawahnya adalah tujuan ataupun mata uang yang ingin kita bandingkan di sini berarti ya berarti di sini Jepang 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 ataupun kita cari yen nah disini ada jawaban kita klik nah selanjutnya seperti biasa kita masukkan nominalnya di sini misalkan di sini kita akan mengecek 5.000 rupiah sama dengan berapa yen tinggal diklik angkanya di samping sini misalkan 5.000 berarti tinggal ditambahkan nah seperti ini dia akan langsung terlihat hasilnya di sini dengan syarat terhubung ke internet seperti itu intinya seperti itu tadi ada di kolom opsi dan kita pilih yang karensi di sini di konverter jika sudah kita tentukan mata uangnya jika mata uangnya sudah ditentukan tinggal kita masukkan nominalnya di samping sini nah kurang lebih seperti itu dan dia akan langsung lihat hasilnya berapa di situ perbandingannya gitu dan kurang lebihnya sih hanya itu saja dan untuk Anda pengguna Android masih bisa menggunakan cara pertama yaitu memanfaatkan Google dan untuk cara keduanya bisa dilakukan jika sobat menggunakan Windows 10 disini ya kurang lebih hanya itu saja jika ada pertanyaan silahkan danyakan di kolom komentar cukup sekian dan sampai jumpa